Jumat 20 Desember 2019, penghulu Teluk Piai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokaniliriau bersama masyarakat dan aparat desa bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak parah akibat curah hujan yang tinggi. Warga begitu semangat dalam kegiatan perbaikan jalan walaupun hanya dengan peralatan seadanya. Sebelum mengadakan gotong royong, pemerintah kepenghuluan Teluk Piai mengadakan diskusi atau musyawarah bersama masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak parah di seluruh desa Teluk Piai. Setelah mempakat apa saja yang akan dikerjakan, maka gotong royong penimbunan jalan alternatif dilaksanakan. Datin penghulu Teluk Piai Laylatul Mardia terjun langsung ke lokasi jalan yang sedang diperbaiki tersebut. Menurutnya bila jalan yang rusak tersebut tetap dibiarkan, bisa dipastikan kerusakan jalan akan terus melebar dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, Laylatul Mardia mengajak warganya untuk bergotong royong memperbaiki jalan tersebut dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat sedikit mengatasi kerusakan jalan yang dinilainya sudah sangat parah. Untuk membantu dengan meluangkan segenap tenaga, waktu dan pikiran. Mau Pak dari seharian dari pagi sampai sore, hanya tanpa dibayar untuk mengabdi untuk memperbaiki jalan yang dicintai. Untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama. Pemuluh pemerintahan desa tanpa ada masyarakat tidak bisa bekerja, Pak, tanpa ada bantuan dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat rupiah sangat berbunyi tentang lingkungan atau keadaan di sekitarnya. Begitu diarahkan oleh pemuluhnya langsung mau bersedia, Pak. Alhamdulillah mereka siap membantu tenaga maupun pikiran. Karena selama ini sangat apa, medan, arena, area lain yang ditempuhnya sangat rusak, Pak. Sang parah. Pasti anak-anak sekolah, masyarakat yang selama ini untuk mencari air selesai banyak terkenal lah. Karena faktor cuaca ini, Pak, musuh hujan. Dengan ada bantuan royong hari ini, Alhamdulillah sangat membantu, Pak, dalam serana apa namanya? Selana, apa ya? Ini prasuk terjalan ya, Pak. Alhamdulillah dan apa nanti hasil-hasil ini? Apa hasil-hasilnya goto royong? Inilah yang hasil dari goto royong kami hari ini. Semoga ke depannya kegiatan ini terus melanjutkan. Tidak terputus. Karena ada komunikasi, kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Insya Allah berbentuklah desa yang mandiri, desa yang makmur, dan bermaksabat. Oke, oke, oke. Dari Kecamatan Kubu Kabupaten Ndokan Hiliriau, Faro Roji, Palapat TV News, mengabarkan.